Al-Fatihah 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 Ada yang menciptakan, nah yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini wujud al-riwi, namanya wujud yang baru Yang ketiga adalah wujud hakiki atau wujud zati Wujud hakiki ini pengertiannya yaitu adatnya satu perkara Tidak bersandar kepada perkara yang lain dan juga tidak didahului oleh tidak adat Kemudian tidak diakhiri oleh tidak ada Ini wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala Wujudnya Allah ini tidak bersandar kepada perkara yang lain Sekalipun alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah Sekalipun alam semesta ini tidak ada, Allah senantiasa ada Dan juga keberadaan Allah itu tidak diawali oleh tidak ada Artinya Allah itu senantiasa ada Jadi tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya wujud hakiki Kemudian perkara yang wujud, perkara yang ada Itu bisa ditemukannya dengan dua cara Pertama dengan namanya idrakun hisiun Yaitu ditemukan dengan pancah indrak Seperti adatnya terang, adatnya gelap Ini bisa ditemukan oleh alat penglihatan mata Kemudian adatnya suara bisa ditemukan dengan alat pendengaran telinga Adatnya wangi, adatnya bau bisa ditemukan dengan alat penciuman hidung Kemudian adatnya rasa asir, rasa asam, rasa pahit, rasa pedas Itu bisa ditemukan dengan alat yang namanya lidah Alat perasa Dan yang keempat, yang keempat ya Yang keempat Adatnya kasar, adatnya lemas Itu bisa ditemukan dengan alat yang namanya alat perabat Yaitu telapak tangan Dan yang terakhir Yaitu dengan idrakun akliun Ditemukan dengan akal Dengan pancah indrak tidak bisa ditemukan Tapi oleh akal bisa ditemukan Seperti adanya ilmu Adanya bodoh Adanya senang Adanya susah Adanya ilmu Adanya bodoh itu Tidak bisa ditemukan dengan pancah indrak Jadi ini orangnya nih pinter nih Ini orangnya berilmu Ini orangnya bodoh nih Itu memakai indus-indus pakai idung Kan enggak Ya bukan pakai alat penciuman idung Tapi bisa ditemukan Seseorang itu berilmu Seseorang itu bodoh Seseorang itu senang Seseorang itu bahagia Atau sedih Itu yang bisa menemukan adalah akal Nah Allah subhanahu wa ta'ala itu Adanya atau wujudnya Bisa ditemukan dengan akal Akan tetapi berbeda dengan penemuan akal yang tadi Akal menemukan ilmu Akal menemukan bodoh Akal menemukan susah Senang itu berbeda dengan kepada Allah Nah yang menemukan Bahwa Allah itu ada adalah akal Jadi kata akal seperti ini Setiap ada yang diciptakan Pasti ada yang menciptakan Pasti ada yang menciptakan Nah yang menciptakan ini Dalam bahasa secara umum Disebut Tuhan Yang disebut Tuhan Yang menciptakan Jadi Tuhan itu Definisinya adalah yang menciptakan Tuhan itu statusnya Definisinya yang menciptakan Nah ada pun Tuhan yang diakini oleh kita Yang bernama Allah Adalah itu bukan dari hasil Kesepakatan manusia Bukan dari hasil kesepakatan Para Rasul, para Nabi Bukan dari hasil musawarah Seluruh makhluk segenia Akan tetapi Ini namanya Kalau dalam bahasa akidah Tau'ifiyah Yaitu menunggu Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahasa dalam akidah Tau'ifiyah Makanya di dalam Al-Quran disebut Kul innani anallahu la ilaha illa ana Katakan oleh muwahi Muhammad Sesungguhnya aku adalah Aku adalah Allah Tidak ada Tuhan selain aku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu Allah sendiri yang memberitahukan Allah sendiri yang menyatakan Bahwa zatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nama Allah bukan dari hasil Kesepakatan para Rasul, para Nabi Bukan dari hasil musawarah manusia Akan tetapi langsung Allah yang menyatakan Bahwa zatnya itu bernama Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu pengertian wujud Nah kemudian mustahil Kalau wajib bagi Allah itu ada Mustahil Allah tidak ada Apa dalilnya? Dalil aklinya, dalil akalnya Karena sudah ada ini makhluk Ya diciptakannya ini makhluk Menunjukkan adatnya yang menciptakan Yang menciptakan itu Tuhan Tuhan itu adalah bernama Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu ringkasan atau secara garis besar penjelasan tentang sifat yang wajib di Allah yang pertama Yaitu al-wujud Untuk selanjutnya Insya Allah pembahasan Yaitu sifat yang kedua Wujud Yaitu kemudian al-kidam Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada semuanya Dan memberikan manfaat khususnya kepada diri saya pribadi Dan umumnya kepada semuanya Mudah lebihnya mohon di maaf Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih Hadhanallah wa'iyyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh